Gelombang PHK dan gulung tikar di perusahaan rintisan atau startup rupanya masih berlanjut. Fenomena ini pun turut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang meminta pelaku usaha rintisan untuk dengan cermat melihat kebutuhan pasar dan menjalankan bisnisnya dengan hati-hati. Deretan perusahaan rintisan atau startup yang kesulitan untuk bertahan terus bertambah. Tidak sedikit di antara perusahaan rintisan tersebut yang terpaksa memangkas karyawannya bahkan harus gulung tikar. Fenomena ini pun disadari oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan BUMN Startup Day di ISBSD, Tangerang, Banten, Presiden Jokowi menyebut sebanyak 80 hingga 90 persen startup gagal bahkan saat masih dalam masa merintis. Jokowi menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan gagalan tersebut selain dari faktor eksternal. Hati-hati 80 persen sampai 90 persen startup gagal saat merintis. Karena sekali lagi, tidak melihat kebutuhan pasar yang ada. Berangkatnya mestinya dari kebutuhan pasar yang ada itu apa. Yang kedua juga karena kehabisan dana. Ini nanti fungsinya venture capital, fungsinya BUMN, agar ekosistem besar yang ingin kita bangun ini bisa saling sambung sehingga semuanya terdampingi dengan baik dan bisa tidak gagal untuk masuk ke pasar-pasar, ke peluang-peluang yang ada di negara kita. Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Tohir menyebut bahwa kementerian BUMN telah menyiapkan ekosistem digital yang bisa menunjang perusahaan-perusahaan rintisan, termasuk perusahaan modal Ventura dengan sistem pembiayaan Merah Putih Fund. Dan venture capital yang ada di BUMN ini sudah berinvestasi kepada 336 startup yang memang kalau dilihat hari ini banyak juga yang sudah mulai menjadi sunicorn atau unicorn Bapak. Nah karena itu Bapak juga meluncurkan waktu itu Merah Putih Fund di mana salah satu ketika startup ini ke growth stage atau masa pengembangan yang valuasinya sudah cukup besar itu biasanya kita tidak hadir Bapak. Nah karena itu Merah Putih Fund kita hadir, kita masuk ke investasi di situ, tetapi dengan catatan fondernya orang Indonesia, perusahaannya harus beroperasi di Indonesia dan bayar pajak di Indonesia dan bisa tentunya diprioritaskan untuk go public. Dengan adanya ekosistem pendukung terlebih adanya dukungan dari negara, diharapkan sektor usaha rintisan atau startup dapat terus berkembang dan memenuhi pasar serta kebutuhan masyarakat.